Halo, dengan gue Rekh disini. Hari ini tepatnya tanggal 15 Maret 2022, kita telah kehadiran lumayan banyak hal baru dalam dunia game. Mulai dari 4 game baru, dan juga 1 di LCDM. Jadi gak usah berlama-lama lagi. So, what game for today? Untuk game yang pertama, kita punya game turn-based CRPG yang bernama The Cruel King and The Great Hero. Dengan pembuatan visualisasi hingga cerita seperti fairytale children book atau bisa dibilang buku dong yang anak-anak, membuat game ini cocok untuk kalian yang suka menikmati gaya bermain, relaxing, atau santai. Karena dari segi cerita dan gameplay disini pun terlihat sangat sederhana. Dengan kita sebagai seorang anak gadis pemberani yang ditemani bantuan saik pernaga pelindungnya untuk bertualang dan juga membantu banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Game ini akan hadir untuk platform PlayStation 4 dan juga Nintendo Switch. Selanjutnya, kita punya Dawn of Monster untuk semua platform terkecuali mode battle platform. Nah, dari next game sampai last game hingga PC, semua ada untuk game. Game ini memiliki tema seperti game Rampage dan juga Gigabase kesempat gue bahas kemarin di State of Play. Yang dimana kita akan bertarung menjadi kaiju atau bahkan mengendalikan sebuah robot yang menampilnya seperti Ultraman. Akan tetapi game ini membawa visualisasi 2 setengah dimensi yang memiliki art style seperti American Comic Book. Terima kasih telah menonton! Dan yang ketiga, kita punya game fighting yang bernama Phantom Breaker Omnia yang dipenuhi oleh waifu-waifu buat kalian gamer wibu yang bau bawang. Termasuk gue sendiri. Di lain sisi pun, game punya trailer yang bener-bener rusak menurut gue. Karena sepanjang trailer game, narratornya isinya teriak-teriak doang. Gue sendiri yang ngedengerin sampe puyeng buat apa nih yang diomongin emangnya orang. Tapi back to the topic, game ini pun bisa dimainkan untuk pengguna PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan juga PC. Keempat, kita punya DLC game dari Two Point Hospital yang bernama Speed Recovery. Dan dari DLC game ini, kita akan kehadiran Gretchen Gearbox. Seorang mekaniknya membangun dan mengelola armada ambulan yang inovatif dan out of the box. Out of the boxnya itu kayak gue lihat sendiri di trailernya ada bebek bolon terbang buat ngejemputin pasien yang ada sakit. Yang dimana sih intinya, lo akan lebih repot lagi untuk ngelolani rumah sakit. Karena dari DLC ini, lo jadi ada tambahan pekerjaan dalam menangani transportasi gawat darurat yang kalian punya. Kalau harus disebutin apa aja yang akan hadir selain gameplay baru yang ada di DLC ini, kita akan punya 3 lokasi baru, 3 mesin penyembuhan, 6 visualisasi baru dari penyakit yang udah ada, dan 19 total penyakit bayi. Dan untuk penutupan di hari ini, bagi kalian pengguna konsol next-gen, GTA V for the next-gen sudah bisa kalian beli sekali lagi. Beli ya. Ya karena seperti kalian tahu sendiri juga, Rockstar kini membuat GTA jadi tempat bahan ngerampok kalian semenjak zaman GTA Online hadir dengan card-nya. Jadi ya masalah kayak gini sih sebenarnya udah wajar bagi GTA V sih. Jadi kalau emang masih ada yang sayang banget sama GTA V ini, ya tentunya aja jangan dikasih kendor buat beli game ini lagi. Dan mungkin aja kalian yang udah beli GTA V versi next-gen-nya, bisa bercerita ke gue di kolom komentar tentang apa aja experience yang berbeda dirasain dari GTA V kali ini. Karena gue gak punya PS5 dan juga gue gak punya duit buat beli GTA V. Walaupun punya duit, gue pun kayaknya gak bakal beli deh GTA V versi next-gen tentunya. Jadi, adakah game yang membuat kalian tertarik untuk dibeli dari salah satu game yang gue sebutin tadi? Mungkin jika memang ada, kalian bisa nulisnya aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang selalu tertarik sama apa aja yang akan hadir di dunia game, kalian bisa subscribe channel game meta tentunya, yaitu channel kesayangan gue. So, sekian what game today yang bisa gue bawain. See you another next time.